Bunganya sangat lebar sekali durian, sayang dia tumbang, sayang dia tuh bunganya tuh Halo teman-teman, pada pagi tadi saya mendapat kabar bahwa ada salah satu pohon durian kami yaitu durian yang sedang kami nantikan, akhirnya tumbang terkena badai semalam karena semalam itu siang hari ada badai kencang, angin kencang sampai putih beliung yang merobohkan pohon durian ini nah pohon durian ini merupakan salah satu pohon yang kami anggap durian lokal namun kualitas unggul super ya jadi saya akan menuju ke sana untuk pengambilan entresnya ya jadi ikuti perjalanan saya kurang lebih menuju ke sana itu sekitar satu jam kita akan mengambil entresnya, mumpung pohonnya sedang tumbang dan harus kita selamatkan nanti dia punah karena hanya satu-satunya pohon itu ada di sini oke teman-teman, buahnya seperti ini cantik kan? nah oleh sebab itu kita harus selamatkan paritas ini agar tidak punah dimakan oleh zaman let's go oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi tumbangnya pohon durian yang kami maksud tadi ternyata memang benar teman-teman ada beberapa pohon yang ternyata tumbang terkena angin badai kemarin jadi di sini ada beberapa pohon durian yang kena tumbang itu satu, ini satu, nah ini batangnya dan ini, ini satu nih tuh, jadi ada tiga pohon di sini durian tumbang semua ya padahal ini sudah mulai-mulai memasuki masa berbunganya dia nah, ini teman-teman tumbang tuh, tuh habis dan kenapa sangat disayangkan sekali teman-teman boleh lihat ini sudah mulai masuk masa berbunganya dia teman-teman nih, nah banyak kesan tuh ini bunga-bunga durian nih nih, sayang sekali dia tumbang padahal jika tidak tumbang ini, panen kita nih tuh, bunga semua dia tuh bunga durian semua gugur habis bunganya sangat lebar sekali durian nih sayang dia tumbang padahal nih rencananya inilah yang akan kita ikutkan kontes tapi sayang dia nasibnya tidak panjang nih, tuh sedang berbunga jadi ini gagal ikut kontes guys kita harus cari unggulan yang lain untuk menggantikannya kita mau jalan ke sana kita mengikuti pohon yang besar ini nah oke teman-teman kita nanti akan ambil beberapa interest yang masih belum terlalu layu jadi akan kita usahakan kita perbanyak bibitnya nih, bunga duriannya sayang gugur guys ya nanti akan kita langsung lakukan penyambungan di rumah kita mau ambil entry dulu dan kita bawa pulang sayang kan bunga durian ini tuh begitu banyak bunganya guys ini bisa ratusan buah ini kalau jadi nih yang jadi nih teman-teman interest yang kita sudah ambil dari pohon induknya ya ini sepertinya ideal mudah-mudahan nanti akan kita sambung dan akan berhasil di rumah oke teman-teman kita mau bawa interest ini ke rumah dulu kita lakukan penyambungan on the way that's done oke teman-teman ini interest yang sudah kita ambil tadi jadi perjalanan satu jam masih aman ya seperti ini masih segar kita akan sambungkan pada tunggul yang besar ini nah tuh kita langsung saja lakukan pemangkasan pada pohon yang ingin kita lakukan sambung kali ini kita punya dua cabang seperti ini kita akan lakukan kedua cabangnya jadi yang hidup yang bertahan itulah yang akan kita rawat pertumbuhannya ya jadi langsung saja kita potong seperti ini ini kita potong jadi ada dua tunas dalam satu pohon ini nanti yang mana yang bagus itu yang akan kita pertahankan kemudian kita hanya mengelupas pada bagian kulitnya saja karena kita lihat tunasnya lebih besar daripada interest sehingga kita hanya perlu mengelupas kulitnya oke seperti ini tarik panjang-panjang tutup lagi kita ambilkan interest ini interestnya tadi ya kita akan potong kita lakukan penyayatan saya pada bagian belakang sedikit oke seperti ini langsung segera kita tancapin kalau sudah ditancap segera kita ikat jangan dibiarkan lama-lama nanti interestnya mengering jadi ini durian lokal yang kualitas unggul yang harus kita selamatkan kita tidak hanya membuat durian musangking durian hitam bawa dan segala macamnya tapi durian lokal ini juga wajib kita jaga kelestariannya satu lagi yang harus kita operasi kali ini kita lakukan penyambungan yaitu kita pembelahan pembelahan panjang ya kita ambil interest lagi kita lakukan penyayatan pada interestnya ini kita sayat seperti mata kapak kita coba zoom sayat seperti mata kapak artinya sayat di kedua sisinya seperti ini kalau sudah rapi sama seperti yang pertama tadi jangan kita biarkan lama-lama segera kita lakukan penancapannya lihat sama besar kulit ketemu kulit kita lakukan pengikatan lagi oke kita kunci mati tinggal kita lakukan sungkup teman-teman sungkup saja menggunakan plastik es kriling supaya suhu dan kelembabannya terjaga kita ikat dia punya kita ikat dia punya bawah oke oke teman-teman seperti ini sudah selesai tinggal kita simpan di tempat yang terduh nanti kalau pun sudah jadi nanti akan kita kembalikan ke yang punya pohon karena yang punya pohon tadi meminta kita untuk melakukan sambungnya semoga ini berhasil dan yang punya pohon tidak menangis lagi teman-teman ini saya tengok tadi yang punya pohon itu menangis itu kasihan ya nanti dia akan cepat gede seperti ini teman-teman nah ini tinggal kita lakukan perawatan saja tuh tuh seperti yang disana juga tuh nah ini oke teman-teman semoga bermanfaat cara ini bagaimana cara kita melestarikan durian lokal tidak hanya durian unggul-unggul dari negara tetangga juga kita lestarikan tapi durian-durian lokal dari Indonesia dan Kalimantan khususnya kita juga lestarikan oke teman-teman terima kasih terima kasih video ini jangan lupa jika kalian suka like jika kalian suka juga ikuti dan jika kalian suka juga sharekan video ini semoga bermanfaat bye-bye